Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat bertemu lagi kali ini di pertemuan ketiga Kita belajar soal antropologi budaya ya Nah, spesifik kali ini kita akan bahas satu objek namanya culture What is culture? Teman-teman mungkin sering denger istilah budaya ya Tapi apa itu budaya? Dan bagaimana cara kita memandang, melihat, dan menjelaskan budaya Nah, kali ini pertemuan ini akan ngajak teman-teman untuk bisa melihat apa itu culture Dan bagaimana cara kita menjelaskan culture Yuk, mari kita mulai videonya ya Nah, kebanyakan orang mungkin sering denger kata budaya atau culture Tapi kebanyakan orang juga gak bisa mendefinisikan atau menjelaskan ke orang lain apa itu culture Kita harus membangun sebuah budaya Tapi apa sih yang dimaksud budaya? Kebanyakan orang gak bisa menjelaskan itu dengan clear ke orang lain Nah, di kali ini saya pengen sharing ke teman-teman apa sih definisi yang simple dan sederhana dari budaya So, budaya itu atau culture itu sesederhana ini What we are doing right here right now itu namanya culture atau budaya Saya ulangi lagi ya Dan saya tegaskan bahwa what we are doing right here right now adalah culture Jadi budaya itu sesuatu yang kita sedang lakukan saat ini dan sekarang Saat ini dan sekarang Itulah budaya Jadi kalau kita punya kebiasaan, kuliah, dan webinar Itulah culture kita sekarang Culture kita ya webinar Culture kita ya bertemuan lewat online Itulah what we are doing right here right now Maka apa yang kita lakukan saat ini dan sekarang untuk 2020 Akan beda dengan apa yang orang-orang lakukan di tahun 1990 Akan beda juga yang dilakukan orang di 1910 Akan juga beda nanti mungkin di tahun 2030 dan sebagainya Maka yang terpenting dalam mempelajari atau mengenal budaya Adalah budaya sebetulnya membahas what people doing right here right now Nah, dari definisi itu Kalau kita mau ngejelasin kayak gimana sih budayanya orang Jawa Ya, what they are doing right here right now Kalau kita pengen tahu misalkan anak psikologi Unjani itu kayak gimana sih Culturnya, budayanya Ya, harus dicek what they are doing right here right now Kalau kita pengen tahu budaya orang di tahun 1945 Ya, what they are doing right there in their time gitu di waktunya Itu sesederhana itu melihat culture Jadi kalau kita pengen menggali, mengulik, mengkaji culture Ya, seperti itu caranya Ya, what we are doing right here right now Ya, sampai sini menurut kebayang ya Asik kan ternyata bahwa Oh, ternyata menjelaskan manusia Perilaku manusia Human behavior bisa dipotret dari culture-nya What they are doing right here right now in their time gitu ya Sampai sini jelas ya Dengan penjelasan saya tadi Mestinya kita jadi makin nge Ya, oh ternyata yang minggu lalu Yang di video lalu kita bahas Bahwa antropologi melihat kita lebih luas Ada lifespan-nya Dan juga membuat kita punya wawasan yang lebih terperinci Holistik juga dan utuh tentang manusia Ya, kenapa? Ya, karena ngasih konteks yang luar biasa Itu konteks culture tadi Konteks budaya tadi Konteks di mana orang pada satu dimensi waktu tertentu Pada dimensi ruang tertentu Akan berperilaku yang beda Contoh, orang yang tinggal di pantai Akan punya perilaku yang beda dengan orang yang perilakunya di gunung Karena mereka menempati dimensi ruang yang berbeda Orang yang sama-sama di pantai Tapi tahunnya tahun 1940-an Akan beda perilakunya dengan orang yang tinggal di pantai di tahun 2000-an Nah, itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari Tapi itu jadi gambaran utuh dalam mempelajari manusia Nah, belajar antropologi budaya Membuat kita punya cara pandang lain Gaya lain Untuk bisa secara utuh menjelaskan perilaku manusia Makin asik ya belajar antropologi budaya Tapi, pertanyaan selanjutnya Oke, kita udah tahu nih Tapi, bagaimana cara kita menganalisa Dan mencoba menjelaskan budaya itu sendiri Kita udah tahu nih budaya itu apa Dan betapa pentingnya mempelajari budaya Tapi bagaimana caranya Supaya kita bisa menjelaskan Atau menganalisa satu culture Nah, ada dua cara Ada dua perspektif Ada dua cara pandang yang bisa kita lakukan Dalam mempelajari Atau menjelaskan sebuah culture Jadinya, cara antropologi secara umum Dalam memahami culture Atau budaya itu lewat dua cara Yang pertama namanya Cultural materialism Cultural materialism Buat teman-teman yang nonton Yuk, coba kita ulangi kata-katanya Cultural materialism Cultural materialism Dan cara yang kedua Atau pendekatan kedua Dalam menjelaskan culture Adalah interpretatif antropologi Interpretatif antropologi Nah, saya akan bahas satu-satu ya Seperti apa itu Dan apa sih maksudnya dua perspektif ini Tenang ya Pelan-pelan dulu ya Akan saya jelaskan Jadi, ketika kita mencoba Untuk menjelaskan sebuah culture Atau gini lah Katakanlah Kita ingin neliti Sebuah culture Ya, atau sebuah budaya tertentu Sebuah budaya dari manusia Di era tertentu Di masa kini Misalkannya di kelompok tertentu Maka ada dua perspektif Ada dua sudut pandang Yang bisa kita gunakan Dalam melakukan penelitian Ketika berusaha untuk menjelaskan Si budaya itu Nah, yang pertama namanya Cultural materialism Apa itu cultural materialism? Cultural materialism itu An approach To studying culture By emphasizing the material aspect of life Ya Jadi, penekanan utamanya Adalah terkait dengan hal-hal Yang sifatnya materialism Ada bendanya Ada meternya Jadi, meter itu ada wujudnya Ya Meter Itu artinya ada wujudnya Materialisme Jadi, orang yang matre Itu pengen Orang yang matre Itu orang-orang yang Memang senang melihat wujud sesuatu Kalau kamu cinta sama aku Ya, mana wujudnya? Mana meternya? Harus ada wujudnya Nah, cultural materialism Mencoba mengkaji culture Dengan melihat Atau menekankan pada Keberadaan wujudnya Ada yang bisa dilihat nggak? Ada yang kasat mata nggak? Nah, apa nih yang kasat matanya? Termasuk People's environment Memang di sekitarnya lagi ada apa? Misalkan, beda kan ya Kebudayaan atau culture-nya orang Jakarta Dengan katakanlah orang Cimahi Atau dengan orang Bandung Kalau di Jakarta Ada yang kasat mata Banyak gedung tinggi menjulang Rumahnya padat-padat Density atau kepadatan penduduknya kan sangat tinggi Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kebiasaan seseorang Dalam berperilaku Dalam merasa Dalam berpikir Itu beda banget Dilihat dari apa? Dari people's environment Yang physically Yang bisa terlihat secara langsung Dan kasat mata Juga selain itu juga Yang bisa dilihat adalah How people make living Bagaimana cara seseorang bekerja Ini mata pencahariannya apa sih? Makanya mungkin ketika kita SMA Atau SMP Belajar geografi Kita pengen tahu nih Ada kelompok tertentu Daerah-daerah tertentu Yang mata pencahariannya beda Katakanlah zaman dulu di Arab misalkan ya Mekah itu Mata pencahariannya pedagang Sementara Madinah itu bertani Sama juga di Jakarta tuh orangnya kan banyaknya industri Karyawan, pekerja Beda dengan katakanlah Karawang Purwakarta Walaupun sekarang udah mulai banyak pabrik Tapi asalnya banyak yang bercocok tanam atau bertani Nah itu how people make living Bagaimana cara orang survive Memperoleh penghidupan Bermata pencaharian Dan yang terakhir adalah Bagaimana perbedaan wealth and power Bagaimana perbedaan kekuasaan dan juga kesejahteraan Kalau di Jakarta yang kaya-kaya banget Katakanlah yang miskin tuh kan miskin banget Beda katakanlah dengan daerah misalkan di Pacitan Di Sleman Kayaknya gak terlalu kentara wealth and powernya Differentiation atau perbedaan antara wealth Kesejahteraan sama power, kekuasaannya Nah ini juga ternyata menimbulkan sesuatu yang beda Dari cara seseorang Untuk berperilaku Nah itulah yang dimaksud dengan Cultural Materialism ya Yaitu ketika kita mencoba Menjelaskan Atau melakukan penelitian Dari sebuah culture Yang penekanannya tuh pada material aspek Yang kelihatan banget People's environmentnya Seperti apa Bagaimana cara seseorang mendapatkan kehidupan Dicek dari mata pencahariannya Dan juga dari wealth and power Yang kelihatan banget Dan ini Cara ngambil datanya gampang banget Tinggal cek bonus Tinggal cek demografinya Tinggal cek variable demografinya Sosial ekonominya seperti apa Penghasilannya seperti apa Kerjanya kebanyakan di mana Dan macam-macam Gitu ya Sampai sini paham ya Tentang pendekatan pertama ini Nah pendekatan kedua itu ada yang disebut dengan Interpretatif antropologi ya Dan ini pendekatan yang lebih simbolik ya Lebih abstrak Beda sama tadi Materialism yang memang meternya Wujudnya Kasat matanya jelas Yang ini hal-hal yang sebatnya simbolik ya Dan kita ini mencoba memahami Dan bukan cuma memahami Tapi menghayati Betul-betul kita tuh harus engage Masuk ke situ Memang harus betul-betul mendalami Apa yang orang-orang pikirkan What people think about Tentang ide-ide mereka Their ideas Dan The meanings That are important to them Jadi kira-kira Apa sih Makna yang penting Dalam kehidupannya Jadi ketika kita Datang ke Jakarta Menurut kamu Pentingnya hidup ini apa sih Apa arti Kerjaan Kerja keras Bagai kuda Ini apa pentingnya Apa meaningnya Apa maknanya gitu Kalau misalnya di pedesaan Kok kenapa sesantai ini Apa memang makna kehidupan Nah Hal-hal yang lebih mendalam Itu digali di situ Di interpretatif antropologi Jadi ketika kita mencoba Untuk membahas sebuah culture Ada dua pendekatan Pendekatan pertama Materialism Kita lihat dari wujud yang kasat mata Yang kedua Interpretatif antropologi Melihat lebih dalam Melihat pemaknaan Penghayatan Tentang apa yang dipikirkan Ada ide apa Bagaimana cara mereka Memaknai kehidupannya Ini tuh membuat kita Lebih kaya banget Lebih kaya banget Dalam mempelajari manusia Gak sekedar tipe-tipe kepribadian Seperti halnya psikologi lakukan Gak seperti halnya Kita mendiagnosa Lewat alat ukur Konstruksi tes Psikometri Dan lain-lain Dan ini menarik ya Antropologi ini ngasih Sudut pandang yang lain Kekayaan lain Dalam cara kita melihat Manusia Dalam konteks Budaya tentunya Nah kemudian Saya pengen ajak Teman-teman Untuk melihat Bagaimana Cara pandang Kedua perspektif ini Mencoba Untuk menjelaskan Sebuah fenomena Katakanlah Kita lagi Pengen Meneliti Dan mengkaji Culture soal makan Culture soal eating Katakan lagi nih Anak Fakultas Psikologi Unjani itu Culture Makannya Seperti apa ya Perilaku makannya Seperti apa Their behavior Of eatingnya Seperti apa Nah maka Ada beberapa hal Yang perlu Diperhatikan Dan bagaimana Cara pandang ini Melihat Culture eatingnya Anak Fakultas Psikologi Unjani Kita mulai dari What people eat Jadi pertanyaan itu What people eat Apa sih yang dimakan Sama Anak Unjani Katakanlah Karena kebanyakan Di sekitarnya Misalkan banyak Warteg Makanan-makanan Berat Oh berarti Yang dimakan Makanan-makanan Berat Yang penuh Isinya itu Penuh dengan Karbohidrat Glukosa Sarba Gula-gula Apakah artinya Ini menunjukkan Bahwa orang itu Akan berenergi Nanti kita Ngomongin soal Biological Antropology Yang kemarin Sempat kita bahas Terus juga Kenapa sih Sekitar Unjani itu Menjualnya Banyaknya Makanan berat Kenapa Makanan berat Yang lebih Laku Yang lebih Lijual Katakanlah Dan bagaimana Cara mereka Menyuplai Makanan itu Dan ketika Sudah terjawab Oh ya Karena kebanyakan Yang Apa namanya Yang ngisi Kantinnya Juga Katakanlah Dari bagian Masyarakat Yang kebanyakan Juga memang Menyuplai Bahan pokok Oh ternyata Itu alasannya Dan itu Menunjukkan Bahwa Oke Kalau mau makan Di sekitar Unjani Dan availability Makannya Di Unjani Adalah hal-hal Yang sifatnya Makanan berat Jadi kita ngerti Oh perilaku Anak Unjani Itu berenergi Karena memang Asupan makanannya Banyaknya Banyak makanan Berat Itu yang pertama What people eat Yang kedua How people eat Cara makannya Gimana Apakah makan Di situ Ya kan Sambil duduk Di situ Di warungnya Sehingga bisa diskusi Ngobrol Atau Dibungkus Dibawa ke rumah Nah perilaku ini kan Ngaruh Kalau dibungkus kan Berarti ada Sampah Ada produksi Sampah yang banyak Betul kan ya Ada juga Berarti Perlakunya akan Individualistis Kenapa Karena makannya sendiri Dibawa ke kamarnya Ke kosannya Ke rumahnya Beda dengan makan langsung Yang mungkin Meningkatkan peluang Untuk interaksi Nah dari How people eat aja Kita dapat banyak data Kita tahu Culture orang itu Nanti akan berbeda Dari situ Baru dari Satu pertanyaan How people eat Dan when they eat Kapan makannya Apakah sore Kenapa sore Karena sarapan enggak Karena kebanyakan Makanan berat Makan siang Nanggung Makan sore Karena sekaligus irit Jadi bisa sekali makan Jadinya makannya Cuman sore Menunjukkan keiritan Bisa jadi menunjukkan Efisiensi Dan juga menunjukkan Banyak hal yang bisa dijelaskan Dan ketika kita tahu When they eat Dan yang terakhir What is the meaning of food Kita perlu nanya ke mereka Untuk memahami Culture makannya Anak psikologi Unjani Katakanlah Apa sih makna makan Buat mereka Yang penting perut Keisi Apakah bagian dari Gaya hidup Kan beda ya Katakanlah Anak fakultas Psikologi Unjani Dengan fakultas Psikologi Yang lain Katakanlah Fakultas psikologi Yang Mereka tuh makannya tuh Karena gaya hidup Jadi banyak pilihan Variasinya Banyak cemilannya Akhirnya Perlakunya pun Akan berbeda Itu dari Cuman Itu hanya dari Perilaku makan How they eat What they eat When they eat And what's the meaning of food Sampai sini Menurut kebayang ya Bahwa Ternyata Culture Dari satu Simple behavior Kayak Makan aja Ternyata Bisa Kita Analisa Begitu dalam Ternyata Bisa Kita Betul-betul Hayati Maknanya Apa Dan ketika Mempelajari itu Kita akan Kaya Dalam memandang Perilaku manusia Mudah-mudahan Di video ini Teman-teman Belajar banyak Bagaimana Culture itu Culture itu Ternyata Jadi sebuah Habitat Dimana manusia Berperilaku Dan mempelajari Antropologi Budaya Khusususnya Culture Membuat kita Pada akhirnya Lebih bijak Lebih wise Dalam Memandang manusia Karena dia Hidup dalam Konteks Dia hidup Dalam dimensi Ruang dan waktu Dan di dimensi Ruang dan waktu Itulah Dia berperilaku Dan dengan begitu Kita bisa memahami Perilakunya Bisa menjelaskan Perilakunya Mudah-mudahan Juga bisa Memprediksi Perilakunya Dan tentunya Dengan bisa Menjelaskan Memprediksi Kita punya peluang Untuk bisa Mengontrol Perilaku Manusia Khususnya Perilaku Kita sendiri Benar-benar Pertemuan ini Bermanfaat Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Kalau ada yang ingin Disampaikan Dan ditanyakan Cukup Tanyakan Di kolom komentar Jangan lupa Like ya Thumbs up If you like it And subscribe If you love it Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax